Nabi Muhammad cara liatnya bukan cuma indah tapi kuat Teman-teman saya sekalian Nabi melihat dari arah belakang seperti atau sekuat seseorang melihat dari arah depan Ini saya nih yang di belakang itu ada apa Kalau saya lagi ngeliat ke depan saya gak tau Kalau tiba-tiba ada orang gitu kan Kemudian lewat belakang saya, pukul saya dari belakang Saya gak liat, saya gak liat Tapi Nabi Muhammad liat Kata Nabi Muhammad s.a.w Atimur ruku wa sujud Fawalladi nafsi biyadih Inilah arahkum min warai dhahri Ma idha rakatum wa idha sajidum Yang benar kalau ruku kalau sujud Jangan salah kata Nabi Saya bisa lihat kalian Di saat kalian ruku dan sujud Seperti saya bisa melihat arah depan saya Jadi Nabi pandangannya gak terbatas Ini yang liat nih gini nih depan nih Bukan hanya depan Yang di belakang ini yang Nabi Muhammad liat Nabi bahkan bukan hanya melihat Yang ada di sekelilingnya Ribuan jarak meter Dari Nabi Muhammad s.a.w Ribuan kilometer Dari Nabi Muhammad Nabi Muhammad liat Teman-teman saya sekalian Dan Nabi Muhammad bukan hanya melihat Yang bisa dilihat orang Nabi Muhammad bisa lihat jin Nabi Muhammad bisa lihat malaikat Nabi Muhammad bisa melihat arwah Orang-orang yang sudah meninggal dunia Nabi Muhammad bahkan tidak terbatas Hanya di dunia aja yang bisa beliau lihat Beliau juga bisa melihat Apa yang sedang terjadi dalam kubur Makanya Nabi Muhammad diriwayatkan Lewati kuburan Kemudian merah muka Nabi Muhammad Sesungguhnya dua kubur ini Sedang dalam keadaan disiksa Kenapa gitu Rasul disiksa Nabi bahkan tahu Sebab disiksanya kenapa Yang satu Suka mindah-mindahin omongan Tukang adu orang Bukan tukang adu domba Agak ada domba sekarang Tukang adu orang Ntar dia bilang Sama suaminya Jelek-jelekin ibunya Ntar dia bilang Sama ibu suaminya Jelek-jelekin suaminya Ntar dia bilang Sama saudaranya Jelek-jelekin saudara yang lain Ntar dia datang Saudaranya yang lain Dia jelek-jelekin saudaranya yang lain Sehingga tertimbul Perpercahan diantara mereka Ini nih Namanya Namimah Teman-teman suik sekalian Hati-hati Dosa yang paling banyak Bikin orang berada Dalam adab kubur Yang satu Suka gak selesain Kencingnya Jadi kalau kencing Udah aja gitu Main diistinjain Gak nungguin Sampai kencing kecil keluar Apa itu kencing-kecil? Kayak air itu loh Kalau dibuang Itu kalau ditarik lagi Suka ada satu Tetes terakhir Bekumpul belakangan Itu juga kalau kencing Sebaiknya kayak gitu Keluarin sampai Di tetes terakhir Jadi abis kencing selesai Abis itu kemudian Berhenti Kita dehem Dehemnya jangan dehem manis Kayak gak keluar Jangan juga sampai Kenceng banget Tetangga semua berdengar Sampai tetangganya tahu Oh lagi kencing tuh Katanya Teman-teman Seikut sekalian Saya mau lihat Kita dehemin Nah tuh Suka keluar Kencing-kecil Tapi kalau gak keluar Yaudah Berarti gak ada Apalagi perempuan Kebanyakannya gak punya Kencing-kecil Teman-teman Seikut sekalian Saya mau lihat Itu kata Nabi Muhammad Sebab dua hal itu tuh Yang bikin dia Diadab dalam kuburnya Na'udzubillah Mindalik Jadi pandangan mata Nabi Muhammad Ampe jauh bener Makanya Nabi itu Juga bisa ngeliat Kepada yang akan datang Keadaan umatnya Nanti di hari akhirat Nabi Muhammad udah bisa cerita Dari 1400 tahun yang lalu Kata Nabi Muhammad Nanti umat saya begini Umat saya begitu Makanya Sayyidina Ibn Abbas Waktu nanya Rasul Dengar cerita Tentang kiamat Serem bener Aina ajiduka Filma waqif Rasul Saya ketemu Sama engkau nya tuh Dimana Rasul Nabi cerita Satajiduni Indal mizan Ibn Abbas Kamu bakal ketemu saya Di waktu Amalmu ditimbang Ibn Abbas Saya akan datang Ketika amalmu ditimbang Nabi udah cerita Kalau amal kamu ditimbang Ibn Abbas Saya akan datang Kalau saya lihat Amal ibadah Buringan Saya akan datang Membawa Solawatmu Membawa Cintamu Pengorbananmu Sayangmu Padaku Aku taruhkan Dalam timbangan Amal kebaikanmu Sehingga beratlah Amal ibadahmu Waduh Ibn Abbas Rasul Tanya lagi Kalau misalnya Ini Rasul Abisnya itu Ketemunya dimana Rasul Ada lagi gak Di akhirat nanti Itu saya ketemu Denganmu sebelum surga Kalau emang masuk surga Kata Nabi Muhammad Alayhi sallallahu sallam Satajidunya indes sirat Ibn Abbas Aku akan menunggumu Di ujung Jembatan sirat Di pintu surga Akan ada saya Di sana Pandangan mata Nabi Sekarang Bahkan 1400 tahun yang lalu Saat Nabi Muhammad ada Udah bisa lihat Sampai ke hari akhirat Nanti Ibn Abbas Saat lewat jembatan sirat Apa yang akan terjadi Nabi udah cerita Saya tunggu kamu Di ujung sirat Wahai Ibn Abbas Aduh Seneng benar Ibn Abbas Ya Allah Makasih Rasul Makasih Rasul Makasih Rasul Nabi Kemudian ditanya Sama Ibn Abbas Rasul Tanya lagi Satu terakhir Rasul Terakhir Apa kata Nabi Ini buat saya sendirian Apa buat Semua umatmu Wahai Rasul Nabi Tersenyum Kemudian berkata Untuk seluruh umatku Wahai Ibn Abbas Sebagian diantara mereka Ada yang aku tungguin Di saat amalnya Ditimbang Dan keseluruhan mereka Aku akan menunggu mereka Di ujung jembatan sirat Seneng benar Kita jadi umatnya Nabi Muhammad Ya Allah Mudah-mudahan Jangan pernah Dipecat Jadi umatnya Nabi Muhammad Jangan pernah Dicerai Itu yang Selalu saya minta Sama Allah Ya Allah Jangan pernah Cerai dari Nabi Muhammad Ya Allah Serem Kalau udah cerai Dari Nabi Muhammad Ini gimana Cara rujuknya Coba Kalau udah dipecat Jadi umatnya Nabi Muhammad Mau mengajukan diri Gimana caranya Coba Teman-teman Saudariku sekalian Saya muliakan Kalau kamu Dicerai dari Seseorang Masih ada Upaya Buat rujuk Karena cerai Itu masih ada Tiga Kesempatannya Tapi kalau udah Dicerai Sama Nabi Muhammad Gimana cara Mau rujuk Teman-teman Saudariku sekalian Maka minta Sama Allah Ya Allah Biar kayak Gimana Keadaan saya Wahai Allah Jangan pernah Jadikan hukumannya Terhalang Dari Nabi Muhammad Jangan pernah Jadikan hukumannya Kami terputus Dari Nabi Muhammad Jangan pernah Jadikan hukumannya Seperti Apapun Dosa-dosa saya Jangan jadikan Hukumannya Kami tidak lagi Menjadi umat Nabi Muhammad Karena Harapan kita Nih teman-teman Sekalian Di saat Gak ada harapan Nanti Di hari akhirat Lewatin jembatan Lebih tipis Dari rambut Lebih tajam Dari pedang Coba gimana Caranya Mau lewat Harapan kita Anggelan kita Nabi Muhammad Tolongin kita Pada hari itu Amin Mata Nabi Muhammad Melihat Panjang Kuat Sampai Kepada Apapun Yang kamu Lakukan Di atas Muka bumi ini Hari ini Kita kumpul Maulitan Di tempat ini Nabi Muhammad Lihat Nabi Muhammad Tahu Nabi Muhammad Lihat Kamu Nggak hadir Atau Kamu hadir Tapi kamu sibuk Sendiri Ngobrol Sibuk Mahape Atau Ngantuk Di pojokan Dekat Kipas Nabi Lihat Nabi Tahu Ustazah Jangan Ngarang Nggak Ngarang Saya Allah Yang Bila Kata Nabi Muhammad Lihat Saat kamu Ngomel Ngomel Sama suami Nabi Muhammad Lihat Saat kamu Jewel Anak Kamu Nabi Muhammad Lihat Dan Nabi Kesel Dan Nabi Marah Umat saya Dijewel Begitu Kurang Ajar Bener Nih Orang Saat Kamu Lagi Cuci Baju Suami Nemu Duit Suamimu Nggak Lihat Tapi Kamu Harus Tahu Nabi Muhammad Lihat Malu Loh Kalau Nggak Dibalikin Malu Teman Teman Sedikit Sekalian Yuk Kita Biar Bener Bener Nih Malu Nabi Muhammad Alih Sallallahu Sallam Saat Kamu Buka Aorot Saat Kamu Ngerasa Kayaknya Nggak ada Yang Lihat Saat Kamu Lagi Ngerjain Dosa Apapun Teman Ngerjain Dosa Nabi Muhammad Lihat Dan Malu Kita Malu Lihat Nabi Muhammad Tiap Bulan Bikin Acara Maulitan Tiap Tahun Kalau acara Maulitan Ramainya Kayak Gimana Akan Tetapi Perbuatannya Hari-hari Selalu Bikin Malu Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Nggak Enak Ya Yuk Belajar Biar bisa Menyunggingkan Senyum di wajah Nabi Muhammad Biar nanti Nabinya Hafal Maka kita Karena kita Selalu Mengirimkan Kebaikan Kebaikan Selalu Dilihatnya Berbuat Kebaikan Kebaikan Teman-teman Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Insyaallah Amin Ya Rabbal Pendengaran Nabi Muhammad Kuat Bener Makanya Seri itu Sekalian Apa aja Lagi Apa aja Ngadu aja Nabi Muhammad Enak Kalau ngadu Sama orang Susah Usada Saya mau curhat Jangan Udah Nggak usah Curhat Saya Nggak usah Belum Tentu Ngasih Solusi Belum Tentu Tahu Yang lebih Baik Bagimu Yang Udah Pasti aja Kalau Kamu Punya Masalah Dalam Kehidupan Ngadu Sama Nabi Muhammad Sebab Pendengaran Nabi Muhammad Kuat Mendengar Sampai Kepada Kita Saat Ini Bukankah Seperti Yang hadis Saya Sampaikan Sebelum Kiam Tadi Tidak Umatku Mengucapkan Salam Padaku Melainkan Allah Kembalikan Ruhku Sehingga Aku Dapat Menjawab Salam Nabi Muhammad Dengar Setiap Kali Kamu Mengucap Salam Kepada Nabi Muhammad Nabi Dengar Jadi Lagi ada Yang Sakit Lagi Ada Yang Sulit Uduk Kalau Lagi Memungkinkan Kalau Enggak Memungkinkan Karena Dalam Keadaan Head Enggak Usah Pakai Uduk Tutup Aurod Keadaan Rapi Duduk Salam Salam Sama Nabi Muhammad Baca Salam Yang Banyak Ucap Salam Kepada Nabi Muhammad Kemudian Bilang Ya Rasulullah Allah Masalli Ala Sayyidina Muhammad Assalatu Assalamu Alaika Ya Rasulullah Daukot Hilati Adrik Nia Rasulullah Telah Sempit Jalanku Aku Tak Tahu Lagi Harus Berbuat Apa Adrik Nia Rasulullah Tolong Saya Wahai Rasul Tolong Saya Wahai Rasul Minta 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 Kepada Allah Berkat Nabi Muhammad Minta Kepada Nabi Menengadahkan Tangan Meminta Kepada Allah Untuk Kamu Untuk Ku Untuk Kita Ya Allah Kau Perintahkan Kami Jagain Anak Ya Allah Ini Anak Susah Bener Diatur saya nggak ngerti lagi mungkin karena sayanya yang terbatas ilmunya mungkin sayanya sebagai orang tua yang terbatas pemikirannya tapi saya nyerah Ya Rasulullah udah sempit jalan saya nggak ngerti lagi mesti ngapain adriknya Rasulullah tolongin saya didikin anak saya bukankah anak saya adalah umat muwai Rasul jangan biar biarin jadi anak bandel jangan biar biarin jadi anak nggak benar jangan biar biarin ngerjain dosa-dosa jangan biar biarin ikutan ajaran yang salah jangan biar biarin terpengaruh kepada lingkungan yang nggak benar bukankah anak saya adalah umat muwai Rasul Rasul tolongin ya Rasulullah tolongin minta nabimu dengar nabimu dengar jangan mau jauh-jauh dari Nabi Muhammad teman-teman saudariku sekalian siapapun kamu apapun masalahmu apapun yang sedang datang dalam kehidupanmu jangan pernah mau jadi orang yang jauh dari Nabi Muhammad enggak enak enak punya Nabi Muhammad dalam hidupmu manfaatkan punya Nabi Muhammad dalam hidupmu pakai sebab Nabi Muhammad manusia paling tercinta di mata Allah apapun yang diminta sama Nabi Muhammad bakalan mudah bagi Allah untuk mengijabah